selamat menikmati Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah Kejuhudan mahabah cinta Rabi'ah tak hanya dikenal di bangsa Arab Melainkan hingga ke berbagai penjuru dunia, bahkan di negara Eropa Hal ini membuat banyak para cendekiawan dan tokoh-tokoh Eropa meneliti pemikiran Rabi'ah Dan menulis riwayat hidupnya hingga dia mendapat julukan The Mother of the Grand Master Atau Ibu Ratu Para Sufi Pada suatu hari seorang laki datang kepada Rabi'ah dan bertanya Hai Rabi'ah saya ini telah banyak melakukan dosa Dosa saya bertumpu melebihi gunung-gunung Andai kata saya bertobat kepada Allah Akankah Allah menerima taubatku? Tidak, jawab Rabi'ah dengan suara tegas Dan pada suatu kali yang lain Seorang laki-laki datang kepadanya Lelaki itu bertanya Hai Rabi'ah Seandainya tiap butir pasir di gurun itu adalah dosa Maka seluas itulah dosa dan maksiat yang telah saya lakukan Baik yang kecil maupun yang besar Tetapi sekarang saya sudah menjalani taubat Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatku? Pasti, jawab Rabi'ah tak kalah tegas Lalu Rabi'ah kemudian menjelaskan Kalau Tuhan tidak berkenan menerima taubat seorang hamba Yang mungkin hamba itu akan tergerak menjalani taubat untuk berhenti dari dosa Jangan menyimpan kata akan atau andai kata Sebab hal itu akan merusak ketulusan niatmu Kata Rabi'ah al-Adawiyah Memang ucapan sufi perempuan itu seringkali menyakitkan telinga Bagi mereka yang tidak memahami jalan pikirannya Ia seorang mistis yang sangat tinggi derajatnya Dan tergolong kelompok sufi periode awal Ia memperkaya literatur islam Dengan kisah-kisah pengalaman mistiknya Dalam sajak-sajak berkualitas tinggi Sesungguhnya ia lebih dikenal sebagai seorang pendeksi agama cinta mahabbah Dan ia pun dikenal sebagai ibu para sufi Ia adalah tokoh wanita bernama asli Rabi'ah Basri Atau lebih dikenal sebagai Rabi'ah al-Adawiyah al-Bashariah Yang lahir pada tahun 713 Masehi di Basrah Iraq Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu Sebagai anak keempat Itu sebabnya ia diberi nama Rabi'ah Dalam bahasa Arab Arba'ah yang berarti empat Rabi'ah dilahirkan ketika orang tuanya hidup sangat kekurangan Meskipun waktu itu kota Basrah bergelimang dengan kekayaan dan kemewahan Tidak seorang pun yang berada di samping ibunya apalagi menolongnya Di saat ayahnya Ismail tengah berusaha meminta bantuan kepada para tetangganya Namun karena saat itu sudah larut malam Tidak seorang pun dari mereka yang terjaga Dengan lunglai Ismail pulang tanpa hasil Padahal ia hanya ingin meminjam lampu atau minyak tanah Untuk menerangi istrinya yang akan melahirkan Dengan perasaan putus asa Ismail masuk ke dalam kamarnya Tiba-tiba matanya terbelalak gembira menyaksikan apa yang terjadi di kamar tersebut Seberkas cahaya memancar dari bayi yang baru saja dilahirkan Tanpa bantuan siapa-siapa Ya Allah, anakku Rabi'ah telah datang membawa sinar yang akan menerangi alam di sekitarku Seru Ismail Tetapi berkas cahaya yang memungkus bayi kecil itu Tidak membuat keluarganya terlepas dari belitan kemiskinan Ismail tetap tidak punya apa-apa Kecuali tiga potong roti untuk istrinya yang masih lemah Ia lantas bersujud dalam sholat tahajud Ia menyerahkan nasib dirinya dan seluruh keluarganya kepada yang menciptakan kehidupan Di tengah ia berdoa Ia seolah berada dalam lautan mimpi Manakala gumpalan cahaya yang lebih terang muncul di hadapannya Dan setelah itu Rasulullah SAW hadir Kepada Ismail, Rasulullah bersabda Jangan bersedih hai orang soleh Anakmu kelak akan dicari syafaatnya oleh orang-orang mulia Pergilah kamu kepada penguasa kota Basra Dan katakan kepadanya Bahwa pada malam Jumat yang lalu Ia tidak melakukan sholat sunnah seperti biasanya Katakan sebagai ganjaran atas kelalaiannya itu Ia harus membayar satu dinar untuk satu rokaat yang ditinggalkannya Keesokan harinya Ismail pun mengerjakan Seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Dalam mimpinya Dan yang terjadi Penguasa kota Basra itu terperanjat Ia memang biasa mengerjakan sholat sunnah 100 rokaat tiap malam Sedangkan tiap malam Jumat Ia selalu mengerjakan 400 rokaat Oleh karena itu Kepada Ismail diserahkannya uang sebanyak 400 dinar Sesuai dengan jumlah rokaat Yang ditinggalkannya pada malam Jumat yang silam Itulah sebagian dari tanda-tanda keramah Rabi'ah Al-Adawiyah Seorang sufi perempuan dari kota Basra Yang di hatinya hanya tersedia cinta kepada Allah Begitu agungnya cinta itu Bertaut antara hamba dan penciptanya Sampai dia tidak punya waktu untuk membenci atau mencintai Untuk berduka atau bersuka cita Selain dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ismail dan istrinya meninggal ketika Rabi'ah masih kecil Begitu pula ketika kakak Rabi'ah Meninggal ketika wabah kelaparan melanda kota Basra Dalam kesendirannya itu Akhirnya Rabi'ah jatuh ke tangan orang yang kejam Yang lalu menjualnya sebagai budak dengan harga yang sangat murah Majikan barunya pun tak kalah bengisnya Dibandingkan dengan banjikan sebelumnya Setelah bebas Rabi'ah pergi ke tempat sunyi Untuk menjalani hidup dengan bermeditasi Dan akhirnya sampailah ia di sebuah gubuk Dekat kota Basra Di sana ia hidup bertapa dengan hanya beralas tikar Sebuah kendil dari tanah Dan sebuah batu bata adalah harta satu-satunya yang ia miliki Sejak saat itu seluruh hidup Rabi'ah hanya ia abdikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa dan berzikir adalah hiasan hidupnya Dan saking sibuknya mengurus akhirat Ia lalai dengan urusan dunia Termasuk membangun rumah tangga Meski banyak pinangan datang Termasuk dari gubernur kota Basra Dan seorang tokoh ulama terkenal Hasan Basri Rabi'ah tetap tak tertarik untuk mengakhiri masa lajangnya Hal ini ia jalani hingga akhir hayatnya pada tahun 801 Masehi Dalam perjalanan kesufian Rabi'ah Kesendirian kesunyian kesakitan hingga penderitaan Menjadi satu ritme menuju cinta kepada sang pencipta Tak heran jika ia merendahkan manusia Dan mengabdi untuk meraih kesempurnaan tertinggi Ia jelajah Hirana Mistik yang jadi wilayah dalam agama Hingga mendapatkan indahnya cinta Yang tidak dialami oleh kaum muslim pada umumnya Menjadi sufi dalam perjalanan Rabi'ah Adalah berlalu dari sekedar ada menjadi benar-benar ada Sufisme Rabi'ah demikian mendalam cintanya Kepada Allah SWT Sampai tidak menyisakan sejengkel pun Rasa cintanya untuk manusia Sofian Sauri Seorang sufi yang hidup semasa dengannya Sempat terheran-heran dengan sikap Rabi'ah Pasalnya Sufian pernah melihat bagaimana Rabi'ah menolak cinta seorang pangeran Yang kaya raya Demi cintanya kepada Allah Dia tidak tergoda dengan kenikmatan duniawi Apalagi harta Cinta Rabi'ah tak dapat disebut sebagai cinta yang mengharap balasan Justru yang ia tempuh adalah perjalanan mencapai ketulusan Sesuatu yang dianggap sebagai pemuas rasa cintanya yang luas Dan sering tak terkendali tersebut Lewat sebuah doa yang mirip syair Ia berkata Ya Allah jika aku menyembahmu karena takut pada api neraka Maka masukkanlah aku di dalamnya Dan jika aku menyembahmu karena mengharap kepada surgamu Maka haramkanlah aku daripadanya Tapi jika aku menyembahmu karena kecintaanku kepadamu Maka memberikanlah aku balasan yang besar Berilah kesempatan untuk melihat wajahmu yang maha besar dan maha mulia itu Perjalanan hidup Rabi'ah diwarnai dengan situasi yang penuh keterbatasan Tinggal bersama kedua orang tua dan saudara-saudaranya Dijual sebagai budak penghamba pada tuannya Hingga dibebaskan dari perbudakan Lalu hidup mengembara Periode pertama ini dikenal sebagai periode asketik Rabi'ah Fariduddin Al-Attar Menceritakan dalam kitab Tazgirul Awliya Bahwa Rabi'ah pandai sekali meniup surulin Untuk jangka waktu tertentu Ia menopang hidupnya dengan bermain musik Namun kemudian ia memanfaatkan kepadanya Untuk mengiringi para sufi Yang sedang berzikir Dalam upayanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Selain itu ia selalu mengunjungi masjid-masjid dari pagi sampai larut malam Namun lantaran ia merasa dengan cara itu Tuhan tidak makin menghampirinya Maka ditinggalkannya semua itu Ia tidak lagi meniup surulin Dan ia tidak lagi mendatangi masjid-masjid Ia menghabiskan waktu dengan beribadah dan berzikir Periode yang kedua ini disebut sebagai periode syufi Suatu periode tatkala Rabi'ah telah mencapai mahabadul cinta kepada Allah SWT Dan dipuji sebagai testimony of life Bukti keimanan kepada Allah SWT Doris Lessing Seorang pengamat perjalanan hidup Rabi'ah Memberi kesimpulan Bahwa sufisme tokoh wanita ini Adalah bentuk sufisme cinta sejenis sufisme Yang menempatkan cinta mahabah Sebagai panggilan jiwanya Sufisme yang tak bermaksud Larut dalam estetik gairah yang meluap Serta tak berdimensi pemujaan Atau pemulihaan Dan metode-metode tambahan yang penuh dengan sakramen Kendati demikian Pengalaman Rabi'ah adalah pengalaman yang suci Yang sulit ditiru oleh orang awam Memahami Rabi'ah sangat sulit seperti masa hidupnya Selain itu kesempurnaan yang menyertainya Tak mungkin dapat ditandingi oleh orang-orang biasa Apa yang dilakukan Rabi'ah dalam hidupnya Sebetulnya adalah ikhtiar Untuk membiasakan diri bertemu dengan penciptanya Di situ ia memperoleh kehangatan Kesaduan Pastian Dan kesejatian hidup Sesuatu yang kini sangat direndukan oleh manusia modern Karena itu menjadi penguja Tuhan Adalah obsesi Rabi'ah Yang tidak pernah mengenal tepi dan batas Tak heran jika dunia yang digaulinya Bebas dari perasaan benci Seluruhnya telah diberikan untuk sebuah cinta Meskipun hidup Rabi'ah seperti berlangsung linear Seluruh energi hidupnya diabdikan untuk cinta ilahi Rabi'ah memberitahu kepada kita Bahwa hidup memang tidak sederhana Seperti hidup yang dijalaninya Hidup itu begitu rumit Kadang ada kemesraan Dan kadang ada keindahan Rabi'ah wafat dengan meninggalkan pengalaman sufistik yang tak terhingga Artinya hikmah yang ditirikankan sangat berharga Dan patut kita galih sebagai makrifat hidup Menarik kita simak Beberapa doa Rabi'ah Yang dipanjatkan pada waktu larut malam Di atas atap rumahnya Oh Tuhanku Bintang-bintang bersinar gemerlapan Manusia telah tidur nyenyak Dan raja-raja telah menentuk pintunya Tiap orang yang bercinta Sedang asik masuk dengan kesayangannya Dan disinilah aku sendirian bersama engkau Dan jika fajar telah merekah Dan serat-serat cahaya menebali cekrawala Rabi'ah kembali berdoa Ya illahi malam telah berlalu Dan siang menjelam datang Seandainya malam tidak pernah berakhir Alangkah bahagianya hatiku Sebab aku dapat selalu bermesrah denganmu Ya illahi Demi kemuliaanmu Walaupun kau tolak aku mengetuk pintumu Aku akan senantiasa menanti Di depan pintu karena cintaku Yang telah terikat denganmu Lantas jika Rabi'ah membuka jendela kamarnya Dan alam lepas terbentang di depan matanya Ia pun segera berbisik Ya Allah ketika ku dengar binatang-binatang berkicau Dan burung-burung mengepakkan sayapnya Pada hakikatnya mereka sedang memujimu Dan pada waktu ku dengar desan angin Gemberi cik air di pegunungan Bahkan manakala guntur menggelegar Semuanya ku lihat sedang menjadi saksi Atas kebesaranmu Dan tentang masa depan Rabi'ah Ia pernah ditanya oleh Sofyan Syahuri Ditanyakan Hai Rabi'ah Apakah engkau akan menikah kelak? Rabi'ah mengelak Dia berkata Pernikahan merupakan kewajiban Bagi mereka yang mempunyai pilihan hidup Tetapi aku tidak mempunyai pilihan Kecuali mengabdi kepada Allah SWT Sofyan Syahuri kembali bertanya Bagaimana jalanmu sampai engkau mencapai mertabat itu? Rabi'ah pun menjawab dengan jelas Karena telah kuberikan seluruh hidupku Aku tidak mampu menciptakan keserasian Antara perkawinan dan cinta Sahabat Indusyariah yang dirahmati Allah Semoga kisah ini menambah keciptaan kita Kepada Rasulullah SAW Menambah keimanan dan ketakuan kita Kepada Allah SWT Semoga video ini bermanfaat Wa bilahi taufiq wal hidayah Wa ridha wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!